Pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro, harus rela tidak dapat menutup akhir pekan lomba di seri balap ke-6 MotoGP Catalunia dengan hasil sempurna. Seri MotoGP Catalunia hampir saja berakhir dengan spesial bagi Alex Espargaro yang menjadikan balapan kandangnya ini sebagai lokasi untuk mengumumkan rencana pensiun. Catatan pole position di kualifikasi dan kemenangan saat sprint menjadi pertanda bahwa akhir pekan terakhir Espargaro di sirkuit Catalunia akan menjadi dongeng yang manis. Akan tetapi, tantangan yang besar membuat Espargaro tidak dapat melanjutkan tren apiknya ke dalam balapan pada minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, kemarin. Degradasi ban membuat Espargaro tidak dapat mengeluarkan performa terbaik untuk mengulangi catatan sapu bersih kemenangan sprint dan balapan GP Catalunia seperti tahun lalu. Saya berjuang seperti singa sepanjang berlangsungnya balapan, ucap Espargaro, dilansir dari GP1.com. Saya mencoba memegang kendali pada awalnya, saat balapan berlangsung setengah jalan saya telah menghancurkan bannya. Saya sudah mencoba semuanya yang bisa dilakukan, tetapi itu tidak cukup, karena Aprilia finish di posisi keempat. Espargaro akhirnya finish di posisi keempat, meski demikian, dia masih menjadi pembalap terbaik jika mengesampingkan para reader Ducati. Tangga podium kembali dikuasai oleh trio, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, Jorge Martin, Prima Pramac, dan Marc Marquez, Gresini Racing, yang menunggangi Ducati Desmosedici. Ketiga pembalap ini untuk kedua kali secara beruntun menguasai posisi tiga besar lagi dalam balapan hari minggu. Performa kuat Bagnaia dan Martin menjadi anomali karena mereka memakai ban belakang medium seperti Espargaro tetapi dapat mencapai kecepatan yang tinggi. Bagnaia finish di posisi pertama dengan jarak 1,7 detik dari Martin, sementara dengan Marquez dan Espargaro yang finish berdekatan, ada gap sejauh 10 detik lebih. Espargaro sadar bahwa merebut posisi ketiga adalah peluang terbaiknya. Pembalap berjuluk El Capitan ini juga sudah mengamati kesulitan Marquez di penghujung lomba karena perjudian dengan ban lunak yang lebih cepat tetapi lebih mudah aus juga. Marquez mengambil strategi menyerang karena memulai lomba dari posisi keempat belas, dia pun baru menyalip Espargaro di sisa empat lap. Espargaro lantas merencanakan manuver balasan dengan mengincar rangkaian empat tikungan kanan beruntun dari tikungan 12 hingga tikungan 1. Saya memberitahu diri saya jika saya mendekatinya di tikungan 13 atau 14, saya mungkin bisa menyalipnya dari sisi dalam, ucap Espargaro. Namun, dia melindungi sisi dalam, dan pada saat-saat terakhir saya memutuskan untuk tidak mencobanya. Saya bisa membuat masalah besar dengan Mar, dikatalunya, akhir pekan spesial bagi saya, dan saya tidak ingin melakukannya, posisi 4 sudah cukup. Espargaro sudah tampil habis-habisan di sisa 3 lap, akan tetapi, mental Marquez tidak runtuh dengan tekanan darinya. Saya mencoba segalanya, tetapi Mark adalah Mark, dia tidak membuat kesalahan dan mengunci podiumnya. Tukas Espargaro, hasil 25 poin dari MotoGP Katalunya mengangkat posisi Espargaro naik satu posisi ke peringkat ke-7 klasemen sementara, mengumpulkan 76 poin. Espargaro terpaut 79 poin dari pemuncak klasemen yaitu Jorge Martin, masih ada 14 balapan tersisa bagi L Kapitan untuk mengincar gelar juara pada musim penuh terakhirnya di MotoGP. Espargaro terpaut 79 poin dari pemuncak klasemen yaitu Jorge Martin, masih ada 14 balapan tersisa bagi saya, dan saya tidak ingin melakukannya. Vinales, merasa butuh keberanian untuk meninggalkan Ducati yang memiliki motor terbaik. Menjelang bergulirnya MotoGP Katalunya 2024, bursa kepindahan pembalap semakian ramai diperbincangkan seiring bertambahkan satu slot kosong. Ya, satu tempat kosong tersebut datang dari Aprilia di mana satu rider andalan mereka yaitu Alex Espargaro memutuskan pensiun. Hal tersebut diungkapkan oleh Espargaro dalam konferensi pers menjelang gelaran MotoGP Katalunya 2024, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024, kemarin. Tim asal Noel, Italia tersebut harus mencari tandem baru untuk Maverick finales dalam menghadapi kerasnya kompetisi pada musim depan. Sebelumnya, satu tempat kosong juga dimiliki tim pabrikan Ducati di mana kursi panas tandem Francesco Bagnaia diperabutkan tiga rider sekaligus. Enea Bastianini yang kini memiliki tempat tersebut masih berpeluang mempertahankan statusnya di tim pabrikan itu pada musim depan. Dia harus berjuang melawan dua pesaing lainnya, Jorge Martin dari Pramac Racing serta Marc Marquez yang sedang naik daun di Gresini Racing. Siklus para pembalap terutama untuk joki motor Ducati Desmosedici tidak akan mudah berubah begitu saja pada MotoGP 2025 mendatang. Dengan performa kuda besi yang kompetitif dan terbaik di grid saat ini, mereka akan berpikir dua kali untuk keluar dari sana. Hal tersebut yang berada dalam benak maverik finales di mana dia menilai rider seperti Marquez dan Martin takkan mau mengaspal untuk tim lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Marquez, Martin atau bahkan Bagnaia hingga Bezzeci yang mengaspal untuk VR46 Racing Team takkan mudah pindah. Butuh keberanian bagi mereka untuk hengkang dari Ducati dan tim yang bermitra karena secara tidak langsung akan mempertaruhkan karir. Para pembalap-pembalap bagus tersebut bahkan diyakini akan berpikir ulang ketika ditawari untuk merapat ke Aprilia. Aprilia sendiri sedang berada dalam tren bagus sejak musim 2020 lalu di mana mereka perlahan tampil kompetitif dan meninggalkan status sebagai tim Gurem. Pensiunnya Espargaro diharapkan bisa memunculkan satu nama besar untuk bisa direkrut oleh tim yang dikomandoi Masimo Rivola tersebut. Jika datang dengan ide-ide yang bagus, ya, ucap finales, dilansir dari Motosan, di sisi lain, jika ide tersebut keluar dari jalur yang sudah kita tentukan, saya tidak tahu. Tapi saya beritahu Anda, ini sangat tidak pasti pada akhirnya, pembalap bagus siapa yang tersisa, Martin, Mark Marquez, Peco, Bastianini, Bezzeci, mereka tidak akan pindah jika mereka berada di atas motor terbaik saat ini, tuturnya menambahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!